Intro Masyarakat Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Risakti Arum Lestari mengadakan peresmian Soto Training Center Kamis 9 Desember 2021 Kegiatan peresmian ini hadir dari Perwakilan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Kimura Yusuke Sekretaris Kedubes Jepang Ketua Yayasan Risakti Arum Wayu Srianti BP Paut dan Dikmas Diy BP Paut dan Dikmas Gunung Kidul Perwakilan Kapanewan Palian dan Lurah beserta Perangkat Kalurahan Soto Palian Gunung Kidul Penyerahan serah terima fasilitas gedung yang dinamai Soto Training Center ini dipergunakan untuk warga Kalurahan Soto Palian dan sekitarnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik Adapun dana pembangunan dari gedung ini berasal dari bantuan Hiba Grace Roots untuk keamanan manusia dari pemerintah negara Jepang Ini peresunian Soto Training Center yang dimaksudkan untuk pelatihan Pak operasionalnya melalui KPMG ini berkat kerjasama yang keras sekali antara masyarakat Kado bersama kami Yayasan Risakti Arum Letari bersama segenap perangkat Gunung Kidul Dinas Pendudukan Pemuda dan Olang Raja Kementerian Pendudukan Pementerian Dalam Negi dan cupad ini kami dapatkan dari Pemudaan 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 Kontrak kami tanda panggil Desember 2019 2020 awal Januari sampai dengan Mei laksanaan pembangunan juga perizinan kemudian setelah itu langsung operasional kami melalui pelatihan-pelatihan semoga berkembang sebagai titik temu adalah titik awal adalah pelatihan menjahit semoga berkembang ke arah pelatihan menjahit dan UMKM ke depan semoga berkembang ke kegiatannya ini kan merupakan sesuatu yang spesial spesial buat LKP ini mungkin bisa dicontoh oleh LKP-LKP yang lain bagaimana bahwa ada sesuatu yang bisa didapatkan dari kedutaan-kedutaan besar terutama khususnya untuk kedutaan Jepang dihadapan kami dengan adanya bantuan dari kedutaan Jepang ini dengan membangunkan sebuah tempat untuk training center ini benar-benar bisa dibantahkan oleh seluruh lapisan masyarakat masyarakat yang ada di EDI dan khususnya yang ada di Bunuh Kidul jadi dengan adanya Sodo Training Center ini yang dibangun dari uang rakyat Jepang ini bisa-bisa dioptimalkan dioptimalkan untuk melatih masyarakat yang ada di sekitar Gunung Kidul ini jadi ini harapan-harapan kami bersama sehingga nanti pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan kompetensi life skill dan pemberdayaan yang lain untuk bakal mereka bisa hidup dan menghidupi keluarganya ini benar-benar bisa terjadi di daerah Gunung Kidul ini Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Palian Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV